Halo semuanya, kembali lagi bersama Bungkam dalam berita Timnas Indonesia terkini. Dua gol penyerang naturalisasi Ilyas Pasojevic mengantar Timnas Indonesia memetik kemenangan atas Guyana. Tim Garuda menang tipis 2-1 dalam laga yang digelar di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia, Luis Mila, memberikan komentar. Menurut Mila, pasukannya memang tak bermain baik hingga menit 30 babak pertama. Namun demikian, Mila senang dengan perubahan strategi yang dilakukan di babak kedua. Di babak kedua, Evan Dimas CS tampil lebih berani dan mampu memainkan bola lebih maksimal. Menurut Mila, di babak pertama Timnas Indonesia bermain kurang baik, tapi pada babak kedua berjalan sangat baik. Menurutnya, di babak kedua Timnas mendapatkan konklusi dan solusi mengenai daerah musuh bagian mana yang bisa dimanfaatkan dan diserang. Selain itu, Mila juga puas bahwa setelah 10 menit ditekan di awal babak pertama, timnya mampu dengan baik keluar dari tekanan. Menurut Mila, dalam laga kali ini ada dua pemain yang sangat impresif bermain. Spasso Yevig yang mencetak dua gol, serta winger lincah Persib Bandung Febri Haryadi. Menurut Mila, Spasso adalah sosok yang sangat penting karena dia berhasil mengeksekusi bola menjadi gol. Hal tersebut merupakan hal penting yang harus dimiliki ujung tombak. Sementara itu, Febri dianggap sebagai sosok yang bisa menusuk menyerang maupun melepaskan umpan daerah. Sprintnya juga sangat baik dan perkembangan kemampuannya sangat banyak. Pada akhirnya, Mila memberikan penutup bahwa semuanya adalah kerja keras seluruh tim. Dan kita harus mengapresiasi dan memuji performa semua pemain yang melakukan tugasnya dengan baik. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe. Jangan lupa pantengin terus channel kita untuk berita-berita bola Indonesia, timnas Indonesia terbaru. Akhir kata, Garuda juara. Terima kasih telah menonton!